Hei, 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 ketemu lagi dengan Dr. Ray Semoga tetap sehat dan semangat Karena hari ini kita akan jalan ke tempat kerja Oke Hari ini kita coba model video yang beda Tapi kita ngobrol soal kesehatan Hari ini sebenarnya saya membahas soal radang paru-paru Kenapa radang paru-paru? Karena satu minggu terakhir, dua minggu terakhir Saya banyak sekali menemukan itu di pasien-pasien Di rumah sakit tentu saja Dari UGD sampai dirawat inapkan Itu cukup makan waktu yang lama dan cukup menyengsarakan anak-anak Oh iya BTW paling sering kena anak-anak sih Tapi saya beli kopi dulu Oke, sip Oke, seperti tadi kita mau bahas soal infeksi paru-paru atau pneumonia Kadang-kadang kita harus pele sih sebenarnya Dimulainya dari harus pele Misalnya dia batuk pilek Terus kita diamkan selama 3 atau 4 hari Kita hanya minum obat yang kita beli obat bebas itu Tentang batuk pilek itu Kemudian kita beli juga anti demam Tapi kita biarkan selama 4-5 hari Dan ternyata dia tidak sembuh Atau dia sembuh Dia membaik Tidak sembuh Tapi dia lebih ringan dengan obat-obat yang kita beli di warung itu Ternyata kuman-kuman yang menyebabkan kita batuk pilek itu Kuman-kuman yang membuat kita demam itu Dia juga menjalar ke bawah Ke saluran napas bawah Misalnya dia infeksi dimulai dari hidung atau mulut Kemudian lama-kelamaan dia akan ke belakang hidung Dia akan ke tenggorokan Kita akan gatal-gatal di tenggorokan Gatal di leher Sakit menelan Kemudian dia akan turun terus Sampai ke saluran pernapasan yang inti itu Atau kita sebut dengan trachea Di leher kita yang paling depan itu Yang keras Itu tulang-tulang rawan yang melindungi saluran napas kita Atau trachea kita Kalau dia sudah sampai ke trachea Itu pasti kita batuk-batuk yang luar biasa Akan mengalami batuk yang Kadang-kadang orang bilang batuk keras Nah itu karena kumannya sudah sampai di Saluran napas utama kita Yaitu trachea Kemudian Radang-radang yang disebabkan oleh kuman ini Ternyata juga akan menyebar Sampai ke jaringan paru-paru Nah kalau sudah sampai jaringan paru-paru Maka kita sebut dengan Pneumonia Atau dokter-dokter biasanya Nulisnya bronkopneumonia Bronkopneumonia adalah Radang pada bronkus Bronkus itu cabang dari trachea tadi Trachea akan bercabang menjadi dua Yang kita sebut dengan bronkus Lalu bercabang lagi Menjadi yang lebih kecil-kecil lagi Namanya bronchiolus Lalu ke alveolus Alveolus itu Kantong-kantong udaranya Dan sampai ke parenkim paru-paru Parenkim itu jaringan paru-paru Yang kalau biasa kita makan padang itu Kita minta paru goreng Atau paru yang ditumis dengan cabai merah itu Nah itu Itu jaringan paru-paru Itu yang disebut dengan Pneumonia Radang Pada jaringan paru-paru itu Nah kalau sudah sampai di jaringan itu Paling banyak itu Kita akan mengalami sesak Sehingga Dokter-dokter kalau sudah Memeriksa pasien Dia ada batuk Dia ada demam Kemudian periksa darahnya Selara putihnya meningkat Itu sudah hampir pasti Hampir pasti kalau dia Terkena radang paru-paru itu Kemudian dia dengar lagi pakai stetoskop Di paru-paru Kadang-kadang ada bunyi Ngorok-ngorok gitu Kita sebut dengan bunyi rongki Krok Krok Setiap tarik napas Atau saat buang napas Nah itu sudah pasti Radang paru-paru Rong paru-paru Bukan Lagi infeksi yang ringan Bukan lagi infeksi yang bisa sembuh Dengan sendirinya Sudah tidak bisa lagi Minimal dia perlu antibiotik Kemudian dia perlu antibatuk Kalau dia ada radang juga Sangat perlu Untuk anti radang di paru-paru Atau Kelendir-lendir Atau dahak-dahak itu juga bisa menumpuk Di salur napas Dia juga perlu Penguapan Di uap Terapi uap namanya Nebulizer Bisa dilebarkan Saluran napasnya Atau diencerkan lendirnya Supaya saluran napas itu Tidak buntu Kemudian juga Dia pasti perlu Antibatuk Karena batuk itu Sengsara Batuk itu kan Bukan cuman Gejala ringan saja Cuman Ya kalau kita dengar batuk Oh cuman batuk Iya tapi kalau kita mengalami batuk Cukup sengsara juga Mau makan Kita batuk Dari sulit makan Kita mau beristirahat Dari batuk Kurang tidur akhirnya Malah membuat Infeksi di paru-paru itu Makin parah Jadi ya mungkin Ini bukan lagi infeksi yang Ringan Ringan saja Dan biasanya Kalau ada pasien yang seperti ini Saya rawat inapkan Rawat inap itu Untuk Bila terjadi apa-apa Misalnya Nafasnya menjadi berat sekali Atau saluran napasnya Malah buntu Nah itu Langsung bisa ditangani oleh Nakes Kakak-kakak perawat Teman-teman perawat Yang di rawat inap Sangat peka terhadap itu Karena saluran napas Dan tekanan darah itu Yang hal utama Kalau mereka Jaga di ruang rawat inap Begitu Jadi separah itulah Infeksi jaringan paru-paru Yang kita sebut dengan pneumonia Tetapi diawali dengan Batuk pilek biasa saja Jarang sekali Tiba-tiba Orang sakit Langsung Paru-parunya kena Jarang sekali Biasanya dari batuk dulu Dari batuk pilek Bersin-bersin Nyiri terlan Dibiarkan Kemudian lama-kelamaan Menjadi Radang paru-paru Menjadi pneumonia Yang lebih Menakutkan lagi Kalau ini terkena pada Anak-anak Misalnya Umur 6 bulan Sampai 6 tahun Begitu Yang belum mengerti Yang belum bisa Beritahu Orang tuanya Bahwa Iya saya sakit leher Terus Saya batuk-batuk Saya demam Saya rasa sesak Saya rasa Tidak enak Di dada Sakit saat napas Ya jadi Gejala-gejala itu Yang kita tidak Bisa temukan Kalau misalnya Orang tuanya Tidak aware Tidak perhatian Sama sekali Ke anaknya Atau Mungkin perhatian Tapi tidak mengerti Tanda bahaya Yang dialami anak itu Jarang sekali Orang tua Misalnya Dewasa muda Umur 23 Atau umur 35 Misalnya Sedikit saja Ada keluhan Pasti dia mencari dokter Mencari pertolongan Ke Tenaga kesehatan Atau dimanapun Supaya Dia Gejalanya itu Bisa hilang Atau disembuhkan Tapi kalau anak kecil kan Dia tidak bisa omong Dia tidak bisa beritahu Cepat-cepat Ke orang tuanya Jadi itu tadi Jadi orang tua Mesti Mesti melihat Memperhatikan anak Dengan Saksama Saksama Dia harus perhatianlah Sedikit saja perubahan Pasti mama Mama-mama tahu Ibu-ibu tahu Sedikit saja perubahan Pada anaknya Pasti sangat peka Sehingga kita Bisa mencari pertolongan Lebih cepat Jangan sampai Apa namanya Batuk pilek itu Menjadi radang paru-paru Karena ketidaktahuan kita Jadi kalau ada anak Ada adik di rumah Coba tanyakan lagi Sesak gak Batuk tidak Atau lihat Dengar suaranya Ada ngorok atau tidak Grok-grok di leher Penanganannya Paling cepat ya Kembali Empat jurus saya Empat resep Hidup sehat Pertama Istirahat yang cukup Tidur yang banyak Yang kedua Makanlah makanan yang seimbang Makan seimbang itu artinya Ada nasinya Ada sayurnya Ada lauknya Tiga-tiga komponen itu Sangat penting Nasi Misalnya Nasi Tahu lima Lima potong Sayur Satu mangkok Sedang Sudah Itu sangat Sudah Sangat cukup Untuk Mengembalikan Energi kita Memberikan Bahan mentah Untuk membangun Sel-sel baru Untuk kita Meremajakan Sel-sel tubuh kita Sangat bisa Kemudian Yang penting lagi Yang ketiga Olahraga yang rutin Olahraga rutin ini Kadang-kadang Kita juga Bingung sebenarnya Mau olahraga yang seperti apa Yang menyehatkan tubuh Saya sarankan sih Gerakan tubuh kita Selama Setengah jam Tiga kali dalam seminggu Apapun gerakannya Apapun model olahraganya Yang penting kita Bergerak Beraktifitas fisik Itu saja Lebih baik lagi Kalau kita lihat Senam-senam yang ada di Youtube Kita bisa ikut Gerakan-gerakan senam itu Biasanya 15 Atau 20 menit Ya dua video Sudah cukup sekali Tiga kali dalam seminggu Kemudian yang keempat Hindari stres Stres itu sangat Buruk bagi kesehatan kita Bukan hanya Buruk secara psikis Buruk juga secara fisik Karena sistem imun kita Juga akan berkurang Kalau kita stres terus Jadi itu saja sih Kalau misalnya kita batuk pilek Coba pikirkan kembali Apakah empat resep tadi Kita sudah laksanakan Kalau belum ya pantas Kita sakit Jadi jangan heran juga Kemudian kalau kita batuk pilek Lebih dari tiga hari Dan tidak sembuh Harus ketemu dokter Karena infeksi itu Bukan lagi infeksi yang ringan Yang bisa sembuh dengan sendirinya Lebih banyak memang Batuk pilek Atau demam-demam Badan tidak enak itu Sumer-sumer Demam ringan itu Lebih banyak karena virus memang Virus influenza Atau virus Para influenza Yang paling pentingnya itu tadi Lebih dari tiga hari Jumpai dokter Supaya jangan Sakit berlebihan Sakit terlalu lama Tidak bisa disembuhkan Membutuhkan rawat inap Jadi sebaiknya Secepat mungkin Jumpai dokter Kalau misalnya Sudah minum obat Dari warung Dan tidak membaik Dan itu sudah Melebihi Batas tiga hari Obat-obat itu tadi Sebaiknya dihentikan dulu Lalu Diperiksakan ke dokter Karena dokter Kalau memberikan resipi itu Sesuai dengan wawancara Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Sesuai dengan Berat badan Baru memberikan obat Jadi tidak Semerta-merta Kita beli obat saja Di Apotek Atau Di kios Jadi Tiga hari Ingat Harus Kunjungi dokter Saya rasa itu saja Soal rarang paru-paru hari ini Semoga Kita semua Dilindungi Tidak boleh sakit Apalagi cuaca sekarang Seperti ini Kadang hujan Kadang panas Tidak menentu Oke Sampai jumpa Di Perbincangan berikutnya Thank you Dan jangan lupa Tetap sehat Tetap semangat